hai hai semuanya kembali lagi di video kita kali ini ya sebelumnya itu teman-teman sudah nonton tutorial dari aplikasi blender ya di channel ini masih terkait dengan penggunaan blender untuk pemula ya nanti teman-teman bisa pelajari dan ikuti aja channel ini Oke teman-teman jalankan dulu ya blendernya seperti biasa seperti ini ya temen tampilannya ya Nah ini kita hapus aja dulu ya seperti ini lalu teman-teman bagi dulu jendelanya seperti ini ini di nonaktifkan aja kita mau buat apa ya nanti teman-teman lihat aja ya bisa ikutin nah ini teman-teman masuk dulu ke mode kamera di bagian depan ya front yang di sini teman-teman bisa lihat itu untuk masuk modenya itu tekan 6-1 ya kita buatkan objek dulu kita buat plane ya di sini Oke ini kita besar dulu ya kita perbesarkan dulu Oke mungkin nah kira-kira aja ya kita taruh aja besarnya itu ya Nah mungkin 11 aja ya kita kasih sepas di sini Oke untuk memperbesar objek itu teman-teman masih ingatkan itu tekan S aja ya skel lalu gunakan sumbunya gini sudah ada lalu kita si lagi tak kasih aja sekitar berapa ya segini aja 1,5 ya di sini untuk bisa lihat koma lima Hai Oke lalu ke sini lagi nah ini kita belah dulu ya tekan catar LR tak potong dulu objek lainnya nah ini teman-teman kalau misalkan eh lakukan seleksi ya di satu oke ya namanya satu view ya seperti ini kalau teman-teman blog seperti ini nah di bagian belakangnya itu enggak keblok ya karena ini modenya solid ya kecuali teman-teman ganti mode warframe ya di sini nah disini nah ini baru keselek dua-duanya ya bagian depan dan bagian belakang Oke ini kita ganti dulu edit modenya itu di bagian edge ya di sini teman-teman bisa pelajari melalui video sebelumnya juga atau ngikutin video video dari tutorial ini Oke ini sudah aktif ya udah kita select itu kita geser dulu ke bawah seperti ini ya kita gunakan sumbu Z aja kayak mungkin kira-kira segini Oke lalu teman-teman tekan catar LB bevel ya seperti ini nah di bagian tengah ya nih teman-teman bisa lakukan seperti ini oke oke lalu teman-teman buat potongan ya seperti ini nah ini kita buat aja 50 atau berapa ya 100 ya oke kita coba buat 100 aja ya atau teman-teman langsung bisa ketikan aja di keyboard itu 100 oke jika sudah sudah ah maka dia akan bengkok seperti ini ya melengkung Oke mungkin cukup ya seperti ini dulu oke nah lalu kita select semuanya tekan A2 kali ya ini kita geser dulu ke sini oke lalu teman-teman extrude tekan E seperti ini ya oke mungkin kita buat aja dulu segini oke nah udah jadi ya bentuk A seperti ini oke lalu teman-teman tekan S tekan Z nah lalu tekan 0 ya keyboard nah kita ratakan ya sumbunya jadi di bagian atas sini melengkung di bagian bawah itu nggak ngelengkung itu lurus ya oke ini kita geser dulu ke bawah sedikit mungkin segini cukup ya oke kita mau buat apa teman-teman ikutin aja videonya ya oke udah jadi ya lengkungan seperti ini nah lalu kita tekan S dan X nah ini kita buat seperti ini ya kita kecilin dulu di bagian sumbu X oke mungkin cukup ya seperti ini oke nah lalu teman-teman tekan Shift S nah pilih kursor to select ya ini yang poin ini kan tadi nggak di tengah satu atau teman-teman tekan Shift C juga bisa langsung balik lagi Oke ini kita aktifkan di bagian sini oke teman-teman tambahkan objek baru kita gunakan cube ya Oke ini kita atur dulu nah ini kita lihat ini kamera 7 ya di bagian atas kita atur dulu ya seperti ini oke ini kita panjangin dulu di sumbu X nya seperti ini ya Oke kita lihat dulu oke mungkin cukup pas ya sudah disini oke teman-teman masuk ke bagian edit mode edit mode disini nah ini teman-teman select ya yang di bagian bawah sini itu tekan S dan X ya kita atur dulu segini aja ya oke oke nah ini kita potong nah di bagian tengah lalu teman-teman itu tekan seter LB di perbesar aja lagi nah ini kita kurangin aja ya ini kita kasih dua aja atau nol ya nah ini pokoknya potongannya seperti ini kita kurangin potongannya oke mungkin ya mungkin segini aja ya oke mungkin cukup lah ya dulu seperti ini oke lalu kita select di bagian sini ya nah ini kok nggak bisa bisa di select ya itu teman-teman masuk ke yang face ya di sini atau tekan tiga nah ini kita select dulu kita geser dulu ke bawah sedikit seperti ini nah ini teman-teman bisa lihat ya nah ini teman-teman bisa lihat ya oh sorry ini ada yang salah ya oke ini tadi nggak keblok kita tekan jater LB oke lalu kita select disini kita geser sedikit ya oke seperti ini ya oke seperti ini ya nah lalu yang ini kita kecilin lagi sedikit di sumbu Y mungkin segini aja oke mungkin cukup ya lalu teman-teman tambahkan lagi nih objek baru ya kita gunakan silinder oke seperti ini kita lihat top view ya dari atas oke mungkin segini aja ini kita geser dulu ke bawah oke ini kita panjangkan ya kita besarkan ya di sumbu Z segini aja ya oke mungkin cukup dulu segini atau segini ya oke nanti teman-teman bisa atur sendiri nah lalu kita masuk ke bagian edit mode di sini ya di cycle ya oh sorry bukan cycle silinder ya yang ini silinder oke nah teman-teman itu tekan S ya nah ini kita kecilin dulu oke mungkin segini ya oke mungkin cukup ya seperti itu nah ini tampilannya oke lalu teman-teman masuk di bagian bawah sini di face yang di bawah ya untuk silindernya itu teman-teman delete aja dulu tekan X ya tekan X pilih face oke lalu masuk di bagian edge ya edit mode edge nah ini teman-teman tekan E extrude dulu lalu tekan S nah ini perbesar dulu ya kita mau buat di bagian bawah ya di bagian kakinya nah ini teman-teman extrude lagi tekan E dan Z ya oke kita lihat dari front view di sini oke kita cukupkan aja segini oke lalu teman-teman tekan E lagi di extrude lagi ya tekan S nah ini di scale dulu kita buat aja segini oke kita lihat dulu ya nah seperti ini tekan E lagi di S sampai ketutup ya seperti ini oke nah untuk nutup yang di bagian tengah ini pilih apa gitu kan itu teman-teman masih di posisi ini ya nah itu teman-teman bisa pilih new face form edge nah disini nah ini di klik aja nah lalu tekan 3 masuk ke edit mode face lalu tekan W pilih yang ini pock face oke mungkin cukup nanti topologinya seperti ini yang di bagian bawah oke lalu kita bagi lagi di bagian sini bagian bawah sini ya nah ini teman-teman tekan catar LR lalu di scroll ditambah ya 2 seperti ini nah ini kita atur lagi oke mungkin segini cukup ya oke nah lalu di bagian tengah yang disini itu teman-teman potong lagi kita geser ke bawah sini ya oke teman-teman bisa lihat ya seperti ini kita geser ke bawah sini oke mungkin cukup kita lihat lagi untuk di atasnya kita potong lagi kita kasih segini aja oke oke mungkin cukup dulu seperti ini oke lalu teman-teman tambahkan objek bar lagi ya kita gunakan cube ya nah ini kita atur dulu kita tekan S dan Y kita atur dulu ya ketebalannya mungkin segini aja dulu nah S dan Z sumbu Z ya oke ini kita geser kita lihat dulu posisinya nah ini kita geser juga untuk lakukan seleksi seperti ini itu teman-teman tinggal shift aja ya tekan shift dan klik oke nah lalu yang silinder tadi yang udah kita buat seperti ini itu teman-teman masuk di modifier ya di sini yang gambar kunci Inggris nah ini kita pilih subdivision surface di sini teman-teman klik aja oke oke maka jadi seperti ini ya dia oke nah ini teman-teman bisa naikin aja jadi dua dua aja cukup ya kalau teman-teman mau tinggiin lagi boleh tapi ya nanti laptopnya ngelak ya oke ini kita potong lagi di bagian sini oke teman-teman bisa lihat ya ini kita potong dulu kita tarik ke sini oke oke nah ini juga kita tarik lagi ke sini oke udah cukup rapi ya nah ini kan masih ada nih seperti garis-garis seperti ini ya di bagian objeknya itu teman-teman tekan W aja pilih yang ini set smooth kd akan smooth ya seperti ini oke kita cek lagi di bagian bawah apakah belum rapi oh udah rapi ya udah cukup seperti ini nah kita masuk ke bagian atas ini oke ini kita pisahkan dulu seperti ini mode-nya ini untuk masuk ke mode seperti ini teman-teman apa ya tekan aja garing ya garis miring di numpad oke ini kita atur dulu kita masuk ke bagian edit mode di bagian face ini kita atur dulu ya oke S nah ini kita atur dulu untuk buat seperti ini teman-teman tekan I ya oke oke mungkin cukup ya seperti ini di bagian atas oke nah lalu apa lagi nah ini teman-teman bisa lihat ya ini kan objeknya sama nih solidnya lembarnya mungkin kalau misalkan sudah terlalu banyak bakal bingung ya teman-teman nantinya nah disini ada untuk mode seperti ini ya mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya ya di bagian studio atau disini nah ini teman-teman bisa pilih seperti ini ya di bagian matcap matcap ini teman-teman pilih random ya seperti ini nah biar kelihatan ya ceknya nah berarti kita udah ada beberapa ya 1 2 3 4 ya disini mungkin cukup ya seperti ini nah lalu yang sudah kita buat ini kita geser dulu ke sisi sebelah kiri oke disini ya oke lalu teman-teman tambahkan objek baru lagi nah ini poinnya masih di tengah sini itu teman-teman tekan shift as aja ini lalu pilih yang ini ya cursor to select nanti bakal kesini ketengah kita tambahkan cylinder lagi oke ini kita atur dulu ukurannya kita taruh disini oke teman-teman lihat ya oke nanti kalau teman-teman bingung bisa tanyakan di kolom komentar oke seperti ini kita masuk ke mode dari view yang di atas oke ini kita lihat dulu posisinya oke mungkin seperti ini cukup lah ya dulu oke ini kita atur dulu disini oke nah lalu yang ini cylinder yang baru kita buat itu kita tambahkan juga di bagian sub device nah ini teman-teman kalau misalkan tidak mengatur di bagian topologinya aja gede seperti ini ya dia oke ini kita buat dulu seperti ini kita potong lalu di bagian sini juga nah kita buat seperti ini ya oke lalu tekan W set smooth oke ini kita perbesar lagi oke ini kita naikin aja dua sampelnya oke mungkin cukup ya seperti ini nah kita coba gunakan modifier lagi ya nah ini kita geser dulu sedikit di kesini ke bawah oke kita lihat front view disini nah ini kita kecilin lagi sedikit kita geser ke atas nah di bagian ini tiangnya ini ya itu teman-teman masuk ke add modifier lagi nah kita coba gunakan modifier di hmm mana dia mirror nah ini mirror nah di klik aja seperti ini nanti bakal tampil ya seperti ini ya nah ini teman-teman di klik aja seperti ini mirror object ya yang disini itu di klik diarahkan ke yang warna biru ya kotak warna biru disini kalau teman-teman klik seperti ini nah maka akan jadi dua mirror ya teman-teman tahu ya mirror seperti apa oke nah ini pasti rata ya pasti rata di sisi sebelah kiri dan kanannya oke lalu yang ini juga sama kita tambahkan juga modifier mirror juga nah ini kita selek disini oke nah ini yang sudah kita buat ini kita panjangin lagi ya mungkin segini aja kita geser lagi sedikit ke bawah oke mungkin cukup seperti ini dulu nah ini mungkin kita kecilin lagi ya di sumbu Y nya seperti ini oke nanti teman-teman bisa atur lagi ya oke mungkin cukup seperti ini seperti ini nah lalu kita apa lagi ya tambahkan lagi ya objek baru ini kita selek di bagian sini itu kita buatkan lagi oh enggak ini aja kita duplikat ya oke ini kita putar di sumbu Y nya 90 derajat 90 derajat ini kita kecilin dulu segini aja ya oke mungkin cukup ya nah ini kita kecilin lagi sedikit nah mungkin seperti ini oke nah ini kita duplikat lagi ya oke kita taruh aja disini oke kita balikin dulu rotation nya kita buat aja disini 0 oke ini kita taruh disini oke ini kita atur dulu oke lalu kita lihat disini oke mungkin cukup seperti ini ya oke lalu kita edit oke nah ini kita ambil dulu mode seperti ini oke ini kita lihat ya posisinya ini kita potong dulu objek kotaknya ya nah ini kita bagi segini aja nah ini teman-teman bisa selek dulu di bagian sini di bagian atas ya kita geser dulu seperti ini oke mungkin cukup lalu yang di sisi pojok ya kiri sudut ini itu teman-teman tekan catar LB nah ini kita buat seperti ini lalu kita geser ke bawah sedikit di bagian sumbu Z seperti ini ya oke oke ini mungkin kita gunakan lagi ya sumbu X kita lihat lagi oke mungkin dah cukup ya disini oke lalu teman-teman apalagi itu kita gunakan head modifier lagi kita gunakan mirror lagi ya disini oke ini kita klik aja disini oke karena dia di sumbu X posisinya itu jadi kita gunakan X kalau di Y teman-teman aktifkan itu bakal beda tuh nanti jadi kayak gini nih nah oke cukup di bagian X saja kalau teman-teman di bagian sumbu Z Z berarti sumbu Z ya oke mungkin cukup seperti ini ya nah lalu kita buatkan apalagi ya oke mungkin kita tambahkan di bagian atas sini ya oh enggak di sini oke ini kita balik lagi ke mode-nya nah ini kita potong dulu disini tekan catar LR ya buat motong oke kita taruh aja segini oke lalu tekan S dan Z nah di sumbu Z ya oke ini kita tarik lagi ke atas sedikit nah tekan S dan X seperti ini oke ini kita ratain dulu S dan X ini S dan X ya oke ya mungkin cukup ya seperti ini oke di bagian kayu yang di bawah sini itu kita coba buatkan seperti ini juga nah kita select dulu di edge ya masuk ke bagian edit mode nah pilih yang edge nah ini kita tekan catar LB oke oop sorry nah ini kita potong dulu ya mungkin di sini atau kita bagi 2 aja ya nah seperti ini S Z ketik aja 2, hmm 2,5 ya ah enggak 2,2 aja seperti ini lalu tekan catar L lagi kita tarik ya posisi tengahnya kita buat segini ya berapa ya S X 2,9 atau 2,9 apa ya 2,95 aja ya nah seperti ini oke ini kita select ya pojoknya di sini oke tekan catar LB oke ini kita scroll sedikit aja oke mungkin cukup ya seperti ini nanti kalau temen-temen mau tambahkan lagi ya item item lainnya atau objek-objek lainnya ya itu juga bisa nanti kita bakal lanjutkan lagi di video tutorial berikutnya ya oke mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya semoga bermanfaat dan bagi temen-temen yang sudah melihat mampir nonton subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini jangan lupa untuk membagikan channel dan video ini kepada siapa saja oke sekian terima kasih